Kali ini saya akan bahas tempered glass warna dan cara pasangnya agar pas-tipas lurus dan bebas debu. Saya beli dua merek yang berbeda. Yang satu merek Hogo, satu lagi merek Eye Case. Yang merek Eye Case memiliki kelebihan pinggirannya sedikit melengkung atau istilahnya 2,5D. Sedangkan yang Hogo sedikit lebih tipis, tapi untuk lubang-lubangnya saya merasa lebih presisi yang merek Hogo. Kalau yang Hogo, seperti ini jadinya kalau dipasang. Kalau yang Eye Case, seperti ini. Mari kita pasang. Karena saya suka yang pinggirannya agak sedikit melengkung atau 2,5D, maka saya pilih yang merek Eye Case. Tapi sayangnya untuk produk yang saya dapatkan agak sedikit kurang presisi posisi letak lubang-lubangnya. Hanya sedikit saja sih, gak sampai mengganggu. Selain itu, biar tampilannya benar-benar full black, maka saya kasih spidol permanen di pinggir-pinggirannya. Cukup pinggirannya saja, jangan sampai menutupi kamera dan sensor-sensor. Saya rasa spidolnya nanti bisa dihapus, kalau sudah tidak perlu. Tapi saya tidak menyarankan melakukan tahap ini jadi resiko tanggung sendiri ya sobat. Selain itu, walau tidak dispidolin, tetap bagus kok hasilnya. Dan juga, kalau kamu kasih spidol di bagian tombol kapasitifnya, maka lampu latarnya jadi tertutupi atau tidak menyala. Tahap selanjutnya adalah memastikan tidak ada debu. Untuk pemasangan tempered glass, selalu lakukan di tempat yang bebas debu. Kalau enggak, kamu akan stres dijamin. Kalau seandainya layar sobat sangat banyak debunya, misalnya handphone lama atau jadul, bisa menggunakan lakban untuk mengangkat debu-debu yang menempel di layar. Untuk lakban yang digunakan, mereknya bebas. Hanya saja pastikan lakbannya tidak meninggalkan residu lem di layarnya. Setelah itu, kita bersihkan layar pakai tisu yang basah atau yang tulisannya wet. Setelah itu, kita gunakan tisu yang kering, tulisannya yang dry. Kalau masih ada debu-debu kecil, bisa gunakan isolasi untuk mengangkat debu-debu yang tersisa. Sebenarnya, kadang dalam paket penjualan dikasih yang namanya dust remover, yaitu fungsinya sama seperti isolasi untuk angkat debu-debu. Sekali lagi, pastikan isolasi yang digunakan tidak meninggalkan residu lem di layar. Sekarang kita masuk tahap yang paling ditakuti, yaitu pemasangan. Takutnya tidak pas. Tapi kamu jangan ragu lagi, karena kalau tahu triknya sebenarnya tidak terlalu sulit kok. Caranya adalah kita paskan dulu posisi tempered glass-nya. Setelah itu, kita kasih selotip sebagai pemandu. Kita pasang satu dulu isolasi di tengah. Kalau posisinya berubah atau tidak pas lagi, kita buka lagi lalu kita cocokkan ulang. Setelah itu, kita tambahkan isolasi di kiri ke dan kanan untuk memastikan posisi tempered glass tidak bergerak sama sekali. Setelah itu, bersihkan ulang layarnya untuk memastikan benar-benar bebas dari debu. Kalau sudah, kita buka stiker tempered glass-nya. Kalau ada debu yang menempel di tempered glass, kita juga bisa gunakan isolasi untuk mengambil debunya. Setelah itu, tinggal kita tutup tempered glass-nya secara perlahan. Selesai. Mari kita lihat apakah ada gelembungnya atau tidak. Dan bisa terlihat tempered glass sudah terpasang dengan sempurna. Setelah itu, tinggal kita buka saja isolasi-isolasi yang tadi berfungsi sebagai panduan. Anyway, yang warna kuning ada kabel yang menempel di belakang itu adalah namanya SIM Card Converter. Fungsinya untuk mengubah dari SIM Card Hybrid menjadi bisa pasang dual SIM Card plus memory card. Bisa cek di video kami yang satu lagi. Kalau mau benar-benar ganti warna seluruhnya, kita bisa pasangkan silikon. Ya, walaupun bagiannya tidak tertutup silikon, misalnya bagian kamera masih terlihat warna aslinya. Tapi tidak masalah menurut saya, dan malah terlihat keren karena masih ada variasi warnanya. Ya, ini adalah hasilnya tanpa casing silikon. Saya sangat puas dengan hasilnya. Jika sobat ingin ganti warna handphone, maka menggunakan tempered glass warna bisa menjadi solusinya. Karena hasilnya terlihat seperti memang warna bawaan pamping. Jika dibandingkan dengan menggunakan casing 360 atau 360 atau yang full body case, maka pakai tempered glass warna terlihat lebih bagus dan juga natural. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel kami untuk update terbaru. Terima kasih telah menonton.